Intro Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe Intro Kin Yu mencoba menyebarkan energi tata ruang New Kosmosnya Namun yang mengejutkan Kin Yu adalah ketika ia menyebarkan energi tata ruang New Kosmos ke lokasi di mana cahaya Cian berasal, energi tata ruang tidak dapat mendekatinya Pembatas Ini adalah pertama kalinya Kin Yu menemukan sesuatu yang sebenarnya mampu menghalangi penyebaran energi tata ruang New Kosmosnya Muncul Paman Lan apa yang muncul? Kin Yu hanya bisa meminta Jiang Lan Jiang Lan melihat ke Kin Yu dan tersenyum Kin Yu apakah Anda mencoba untuk menemukan sumber cahaya Cian dengan kesadaran ilahi Anda hanya untuk menemukan bahwa kesadaran ilahi Anda tidak dapat mendekatinya Mendengar kata-kata ini Kin Yu sedikit mengerti tempat di mana cahaya Cian itu berasal, sepertinya bisa mengisolasi energi Itu tidak memungkinkan energi lain untuk mendekatinya sama sekali terlepas dari apakah itu energi spasial atau energi jiwa seseorang Itu adalah batu tulis mengambang Ini juga bisa digambarkan sebagai rules slat Banyak aturan yang tertulis di batu tulis Semua aturan itu adalah yang harus kita patuhi di gunung surgawi yang agung Hanya dengan mematuhi aturan seseorang bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi celestial yang ditinggikan Jiang Lan berkata dengan senyum di wajahnya Kin Yu dengan ringan menganggup Yu kecil ayo pergi dan periksa Saya benar-benar ingin tahu bagaimana aturan akan berbeda dibandingkan dengan aturan terakhir kali Jiang Lan berkata sambil tersenyum ringan, Kin Yu memegang tangan liar Keduanya mengikuti Jiang Lan dan mulai terbang menuju puncak gunung Di puncak gunung surgawi yang agung adalah platform radius 100 meter Pada saat ini lebih dari 30 God King berkumpul di wilayah kecil ini Praktis semua God Kings mengangkat kepala saat mereka melihat batu tulis mengambang di atas platform Kin Yu, Jiang Li, dan Jiang Lan juga telah terbang ke peron Tatapan Kin Yu tertuju pada batu tulis mengambang itu, warnanya benar-benar hitam Ada kata-kata yang tertulis di permukaan batu tulis Masing-masing huruf diukir 3 inci ke dalam batu tulis Selanjutnya mereka semua memancarkan cahaya keemasan samar Materi batu tulis ini sangat istimewa Terlepas dari jenis energi apa itu mereka semua tidak dapat menyentuhnya Setiap orang yang hadir hanya bisa membaca apa yang tertulis di situ dengan mata mereka 1. Relief Skulcer Tunnel adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar ke gunung surgawi yang agung Merusak salah satu patung relief dalam Relief Skulcer Tunnel adalah pelanggaran berat Metode untuk menjadi Celestial Agung adalah mendapatkan harta karun surgawi atau memahami hukum duniawi Harta karun surgawi agung ini seharusnya menjadi senjata surgawi agung yang baru Harta karun spiritual surgawi yang agung terletak di tengah kuali asal harta karun roh gunung agung Kuali asal harta karun spiritual tidak dapat dihancurkan Setiap 10 tahun atau lebih sebagian dari harta karun surgawi agung akan terbang keluar dari kuali asal harta karun spiritual Satu harta karun surgawi dipisahkan menjadi tiga bagian Dari awal hingga akhir itu akan memakan waktu sekitar 30 tahun Masing-masing dari tiga bagian dari harta karun surgawi agung memiliki sebagian dari hukum duniawi Jika seorang jenius God King entah bagaimana mampu memahami hukum duniawi hanya melalui satu atau dua bagian dari harta karun surgawi agung Maka orang itu akan menjadi surgawi baru yang ditinggikan Pada saat yang sama bagian lain dari harta karun surgawi agung akan secara otomatis terbang ke tangan orang itu Jika seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami hukum duniawi melalui bagian harta karun surgawi yang ditinggikan Maka siapapun yang akhirnya mendapatkan ketiga bagian harta karun surgawi yang mulia akan menjadi surgawi baru yang diagungkan Tujuh aturan ini telah menyebabkan hati Kin Yu melompat Tujuh aturan ini mereka benar-benar, Kin Yu bisa menebak tujuan orang yang membuat aturan ini Bertempur bertarung sampai mati lebih jauh lagi dia bahkan dengan sengaja membagi harta karun surgawi menjadi tiga bagian untuk membuat pertempuran lebih intens Kin Yu tersentak di dalam hatinya Aturannya jelas, jika seseorang ingin menjadi Celestial tertinggi maka seseorang harus mendapatkan ketiga bagian dari harta karun surgawi agung Jika seseorang dapat sepenuhnya memahami hukum duniawi hanya melalui satu atau dua bagian, maka orang itu juga akan menjadi surgawi tertinggi yang baru Namun memahami hukum duniawi sepenuhnya sangat sulit Dari sudut pandang Kin Yu kemungkinan hanya metode pertama yang memungkinkan seseorang berhasil menjadi Celestial yang ditinggikan Yaitu dengan mendapatkan ketiga bagian dari harta karun surgawi agung Ada kemungkinan berhasil melalui metode ini Hanya orang bisa membayangkan betapa intens dan pahitnya pertempuran itu Untuk mendapatkan satu bagian dari harta karun surgawi agung sudah akan menyebabkan orang lain bernafsu setelahnya Untuk mendapatkan ketiga bagian seseorang akan berperang melawan semua dewa di alam ilahi Jianglan tersenyum dan berkata, Lier tidak perlu terkesiap Kelahiran Celestial agung yang baru akan membawa kematian banyak God Kings Ini adalah sesuatu yang sangat normal Saat ini ada banyak God Kings di sini Namun siapa yang tahu apakah setengah dari mereka masih hidup pada saat Exalted Celestial baru muncul Namun praktis semua God Kings lain dalam jarak 100 meter sekitarnya telah mendengarnya Setengah dari God Kings masih hidup Sudah cukup bagus jika setengah dari God Kings berhasil bertahan hidup Hidup dan mati akan bergantung pada ambisi masing-masing orang Jika ambisi seseorang terlalu besar maka hidup seseorang mungkin akan berakhir Suara tua terdengar dari samping mereka Seorang pria tua berjanggut hitam berambut hitam sedang berbicara Jianglan apakah kamu masih ingat sembilan God King terpencil yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Asura God King Saat itu sembilan terpencil God King memblokir pintu masuk terowongan Void terapung dan mampu menahan 10.000 musuh sendirian Oh betapa megahnya itu Namun pada akhirnya bukankah dia juga terbunuh oleh serangan gabungan dari God Kings lainnya Sembilan terpencil God King Jianglan sepertinya juga mengingat apa yang terjadi saat itu Dia menganggup Para God Kings yang selamat dari Exalted Celestial Mountain terakhir mulai mengobrol Adapun God King selainnya mereka dengan cermat mendengarkan apa yang dikatakan dengan harapan mendapatkan pengalaman Memblokir pintu masuk terowongan Void terapung Ketika Kin Yu mendengar tentang apa yang dikatakan lelaki tua berambut hitam itu dia punya ide di dalam hatinya Lingkungan Gunung Surgawi yang agung ini ditutupi oleh selaput merah Selaput merah ini disebut kandang God King oleh Asura God King dan mereka Dari sini orang dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin menembus membran merah ini Selanjutnya Kin Yu bisa merasakan aura berbahaya yang dipancarkan oleh selaput merah Hal yang paling penting adalah bahwa di antara tujuh aturan yang tertulis di batu tulis ada satu yang menyatakan bahwa Masuk dan keluar dari Gunung Surgawi yang agung hanya dapat dilakukan melalui terowongan patung relief Kin Yu mengerti di dalam hatinya bahwa meskipun ketujuh aturan itu disebut aturan mereka sebenarnya adalah tujuh informasi Itu adalah tujuh bagian informasi yang memberi tahu semua orang bagaimana menjadi surgawi yang ditinggikan Dan memberi para dewa yang belum pernah mengalami Gunung Surgawi yang agung untuk memiliki ide Dari tujuh informasi yang kedua sangat aneh Ketika memikirkan informasi kedua itu Kin Yu terkejut Merusak salah satu patung relief di dalam relief sculpture tunnel adalah pelanggaran berat Terhadap informasi ini Kin Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Saat mengobrol para God Kings mulai secara sadar berkelompok dalam kelompok dua atau tiga dan membentuk banyak kelompok kecil Pada malam pertempuran untuk memperebutkan tiga bagian dari harta karun surgawi yang agung Semua God Kings mampu mengantisipasi betapa pahitnya pertempuran itu Untuk harta karun spiritual surgawi yang agung kemungkinan mayoritas dewa akan membantai yang lain dengan dingin Persahabatan, wajah Sebelum mendapat kesempatan untuk menjadi Celestial Agung mereka semua adalah lelucon Tidak ada yang peduli dengan wajah mereka Setiap orang mempertaruhkan nyawa mereka Gemuruh, tiba-tiba seluruh Gunung Surgawi yang agung mulai bergetar hebat Para God Kings di puncak Gunung Surgawi yang agung semuanya telah terbang ke langit The Exalted Celestial Mountain mulai bergetar lebih kuat Sebuah retakan muncul di puncak Gunung Surgawi yang agung Dalam sekejap retakan berubah menjadi celah yang lebar Celah lebar yang muncul di puncak Gunung Surgawi yang agung Sebenarnya mulai menyebabkan Gunung Surgawi yang agung terbelah dari atas ke bawah Itu terus pecah, ketika perpecahan akhirnya mencapai panjang beberapa ratus ribu mil Gunung Surgawi yang agung akhirnya berhenti bergetar Ketenangan dilanjutkan namun penampilan Gunung Surgawi yang agung telah sangat berubah Sekilas sepertinya ada dua gunung Hanya saja kedua gunung itu terpisah di bagian atas tetapi di bagian bawah masih terhubung Ada pun batu tulis mengambang itu saat ini mengambang di antara dua puncak Gunung Di kedalaman jurang di antara dua puncak Gunung itu ada gerakan samar Satu persatu God Kings muncul di dalam jurang ini Semua God Kings telah menemukan keunikan lokasi ini Permukaan jurang yang sedikit bergetar mulai runtuh Segera sebuah kuali besar perlahan muncul Kuali ini sangat sederhana dan tanpa hiasan Di masing-masing dari empat sisi kuali ini terdapat totem berpenampang berbeda Totem itu semua adalah binatang spiritual eksotis yang belum pernah dilihat Kin Yu sebelumnya Ini adalah kuali asal harta karun spiritual Kata Asura God King dengan senyum ringan di wajahnya Selama turunnya Gunung Surgawi yang agung terakhir kali Asura God King dan mereka telah melihat kuali asal harta karun spiritual sebelumnya Dengan demikian mereka dapat dengan mudah mengenalinya Ada pun berbagai God Kings lainnya yang belum pernah melihat kuali asal harta karun spiritual Setelah mendengar apa yang dikatakan Asura God King Mereka mulai mengalihkan pandangan mereka ke arah kuali asal harta karun spiritual Harta karun spiritual surgawi yang agung dipisahkan menjadi tiga Ada pun tiga bagian itu mereka semua akan terbang keluar dari kuali asal harta karun spiritual ini berturut-turut Kuali asal harta karun spiritual ini Kin Yu mencoba menggunakan energi tata ruang New Kosmos untuk mendekati kuali asal harta karun spiritual Namun kuali asal harta karun spiritual ini memiliki energi yang mirip dengan floating slab Ini menyebabkan energi tata ruang Kin Yu tidak dapat menyentuhnya sama sekali Kuali asal harta karun spiritual kuali asal yang dapat menghasilkan harta karun surgawi tertinggi Melihat kuali ini Kin Yu tersentak kagum di dalam hatinya Kemampuan kerajinan semacam ini tidak lagi pada level yang sama dengan metode kerajinan primitif yang saya gunakan Kin Yu tersentak di dalam hatinya Tanpa dapat dengan hati-hati meneliti kuali asal harta karun spiritual ini Kin Yu tidak dapat memahami mengapa kuali asal harta karun spiritual ini mampu menciptakan harta karun spiritual dan harta karun surgawi agung di atas itu Meskipun harta karun surgawi dipisahkan menjadi tiga setelah seseorang memperoleh satu bagian Dan menjadi tuannya melalui darah yang menetes di atasnya kekuatan yang ditampilkan oleh setiap bagian sebanding dengan harta karun spiritual nenek kelas 1 Selanjutnya setiap bagian berisi sebagian dari hukum duniawi Kin Yu mengangguk di dalam hatinya Daya tarik dari setiap bagian dari harta karun spiritual surgawi yang agung sangat besar bagi para God Kings Kakak Yu ayo kembali, Jiang Li tiba-tiba berkata pada Kin Yu Melihat ekspresi Jiang Li Kin Yu tersenyum dan berkata Kita hanya sebentar di sini kenapa kamu buru-buru pergi Jiang Li menggelengkan kepalanya dan berkata Saya hanya merasa suasana di sekitar sudah menjadi berat Banyak God Kings yang waspada terhadap yang lain sehingga mereka tidak akan diserang secara diam-diam Jiang Li mengerutkan kening, Kin Yu tersenyum Memang itu masalahnya, meskipun semua God Kings itu sekarang berjaga-jaga tidak satu pun dari mereka berani membuat masalah bagi Kin Yu Kin Yu tiba-tiba melirik Jiang Fan di kejauhan Sejak kedatangan Kin Yu Jiang Fan berada di sudut dengan Zhou Huo Dia tidak repot-repot mendekati Kin Yu sama sekali juga tidak mencoba menyambutnya Lier ayo kembali, Kin Yu mengangguk dan berkata Paman Lan, Kin Yu berbalik dan menatap Jiang Lan Lier dan saya sudah membahas ini Setelah kami selesai mendirikan kota kabut kami berencana untuk mempersiapkan kelahiran anak kami Melalui penggunaan akselerasi waktu anak kita pasti akan lahir dalam waktu setahun Paman Lan bagaimana kalau kalian semua kembali ke kota kabut dulu Tidak akan terlambat bagi anda semua untuk kembali berkompetisi untuk mendapatkan bagian dari harta karun surgawi agung setelah kelahiran anak kami Lier siap melahirkan Mata Jiang Lan segera mulai bersinar Meskipun dikatakan sekitar 10 tahun umumnya hanya 7 atau 8 tahun Saat itu saya rasa anak anda akan bisa mendaki gunung dan berenang di laut Di mata Jiang Lan anak antara Kin Yu dan Jiang Li lebih penting daripada harta karun spiritual surgawi Aku juga akan kembali, kata Yi Feng Ketika Zhuoki Umei meninggal dua tetes air mata jiwa kehidupannya telah memilih Kin Yu dan Jiang Li Sekarang anak mereka akan segera lahir bagaimana mungkin Yi Feng tidak bisa hadir Segera setelah itu Kin Yu, Jiang Li, Jiang Lan, Yi Feng dan bahkan Zhuoki Ulin yang diam semuanya berangkat untuk kembali Mereka berlima meninggalkan gunung surgawi yang agung dan kembali ke kota kabut Di jurang di dalam gunung surgawi yang agung Jiang Fan melirik Kin Yu dan mereka Dia masih memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya Kin Yu telah menunjukkan kekuatan yang lebih mencengangkan dari yang terakhir setiap saat Tak perlu dikatakan bahwa Jiang Fan sangat terkejut Di hati banyak God Kings Jiang Fan telah menjadi bahan tertawaan Hanya terhadap ini Jiang Fan telah diam sepanjang waktu Surga yang mulia Dari tiga bagian harta karun surgawi yang agung salah satunya pasti akan menjadi milikku Saya pasti akan menjadi Celestial Agung kali ini Jiang Fan memiliki kerinduan yang tak terbatas untuk status surgawi yang agung Dan kartu truk terbesarnya adalah fakta bahwa Thunder Punishment Exalted Celestial akan membantunya Setelah melihat Kin Yu dan mereka pergi Jiang Fan menutup matanya Dia mulai duduk bersila di sudut jurang Di kota kabut diselimuti kabut tebal sepanjang tahun Di dalam rumah terapung di atas kota kabut rumah mistik ungu Kin Yu dan empat God Kings lainnya semuanya telah kembali Mengikuti angin sepoi-sepoi permukaan air sedikit bergerak naik turun Ada sebuah perahu kecil di danau bagian dalam ini yang perlahan mengapung Di perahu kecil, Kin Yu dan Jiang Li mereka duduk di atas perahu kecil dan membiarkannya melayang Selain itu di daerah tempat perahu kecil ini berada aliran waktu 100 ribu kali lebih cepat dari daerah biasa Dengan kekuatan Kin Yu saat ini sangat mudah baginya untuk menggunakan akselerasi waktu di alam ilahi Kakak Yu untuk mempercepat waktu 100 ribu kali bukankah itu berarti Paman Lan dan mereka hanya harus menunggu Beberapa bulan sampai anak itu lahir Jiang Li sedang berbaring di dada Kin Yu saat dia mengatakan itu dengan suara rendah Kin Yu tersenyum dan mengangguk Benar yang perlu kita lakukan sekarang adalah menikmati tahun-tahun senggang ini Saat dia mengatakan itu Kin Yu mulai dengan lembut membelai rambut indah liar dengan tangan kanannya Adapun tangan kirinya dia meletakkannya di perut liar Jiang Li dengan ringan mengangguk Wajahnya memerah karena bahagia Oh itu benar kakak Yu kita harus menamai anak itu dengan apa Jiang Li tiba-tiba bertanya Kin Yu sedikit terkejut Nama Pada saat ini Kin Yu mulai mengingat saat dia pergi mencari Meraj Spirit Mirror dan apa yang dia lihat dari Meraj Spirit Mirror Saat itu ia pernah mengalami kehidupan menikah dengan Li Er dan memiliki anak bersama Kin Si terlepas dari apakah anak itu laki-laki atau perempuan namanya Kin Si Bagaimana menurut Anda Kin Yu menyuarakan nama yang dia putuskan di Meraj Spirit Mirror Kin Si, Jiang Li bergumam pelan Dia mengerti mengapa Kin Yu memutuskan nama ini Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke Kin Yu Tatapannya begitu bertekad dan lembut sehingga menyebabkan Kin Yu tumbuh sepenuhnya lembut Dia juga mengarahkan pandangannya pada Jiang Li Saling memandang itu seperti mereka melewati waktu Kin Yu sedikit menurunkan tangannya dan mencium bibir Jiang Li Keduanya memejamkan mata dan mulai menikmati kebahagiaan dan resonansi yang datang dari jiwa Kakak Yu, Fei Fei belum kembali setelah bertahun-tahun Kemana dia pergi? Apakah kamu tahu? Jiang Li tiba-tiba bertanya Dia khawatir tentang Hou Fei Dengan niat dari Kin Yu ia segera menyebarkan energi tata ruang New Kosmos dan menutupi seluruh alam ilahi Eh, Kin Yu memiliki senyum di wajahnya Apa yang salah? Jiang Li segera bertanya Dari ekspresi Kin Yu dia langsung tahu bahwa sesuatu yang menarik pasti terjadi Kin Yu memandang Jiang Li dan berkata sambil tersenyum Fei Fei sepertinya dia telah jatuh cinta pada seorang gadis Dia mengikuti di belakang gadis itu Apakah kamu nyata? Jiang Li membuka lebar matanya karena terkejut Fei Fei bongkahan batu yang hanya tahu tentang kekerasan itu mengejar seorang gadis Kamu tidak percaya? Namun selain alasan itu mengapa lagi dia tidak kembali begitu lama? Dia memiliki rasa ingin tahu sebanyak itu Tetapi ketika Gunung Surgawi yang agung turun Dia bahkan tidak repot-repot untuk memeriksanya Dari sini saya dapat memperkirakan bahwa Fei Fei pasti benar-benar jatuh cinta padanya Kin Yu berkata sambil tersenyum Dari mana gadis itu? Jiang Li segera bertanya Saya tidak yakin dari mana asalnya Hanya gadis itu sedang berjalan-jalan di sekitar kota Yuqi Kin Yu berkata sambil tersenyum Kota Yuqi sepertinya kota Yuqi ini sangat dekat denganku Turunnya Gunung Surgawi yang agung secara praktis mengejutkan semua dewa di alam ilahi Namun dewa populasi manusia terbesar di alam ilahi masih menjalani kehidupan biasa The Exalted Celestial Mountain tidak memiliki hubungan apapun dengan dewa-dewa ini Untuk dewa jika seseorang yang mereka kenal menjadi dewa surgawi itu sudah menjadi peristiwa besar yang luar biasa Dalam beberapa hari terakhir ini Xing Yuan dari kota Yuqi sangat pusing Itu karena dia telah menjadi dewa surgawi beberapa hari yang lalu Setelah menjadi dewa surgawi mata pencaharian Xing Yuan segera berubah Tempat tinggalnya yang dulunya dingin dan tidak ceria kini menjadi sangat ramai dengan seringnya kunjungan orang lain Tatapan yang dilihat orang-orang di sekitarnya juga berubah sopan dan sederhana Namun Xing Yuan juga menjadi agak kesal sekarang Brother Xing Yuan selama anda resmi menjadi anggota pasukan kota Yuqi Maka dengan kekuatan anda saat ini sebagai dewa surgawi Anda akan segera menjadi personel tingkat tinggi di antara pasukan Selain itu saya kira anda juga telah mendengar tentang seberapa baik gubernur kota Yuqi Memperlakukan pasukan di bawahnya Pada saat ini ada seorang pemuda di seberang Xing Yuan yang mencoba membujuknya dengan senyuman di wajahnya Xing Yuan tetap diam, dia memiliki penampilan seseorang yang sedang merenung secara mendalam Namun di dalam hatinya dia kesal untuk tetap tinggal di kota Yuqi Xing Yuan tahu betul bahwa jika dia terus tinggal di kota Yuqi yang kecil Maka perawatan yang akan dia terima pasti tidak buruk Namun apa yang bisa diarai, duduk di samping Xing Yuan adalah istrinya Xi Yun Saudara wang saya dapat mempertimbangkan dengan cermat proposal dari gubernur kota Yuqi Hari ini saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya jalani dan urus dengan Xi Yun Mari kita bicarakan ini dalam beberapa hari nanti Xing Yuan dengan bijaksana menyuruh pemuda itu pergi Pemuda di seberangnya berdiri dengan senyuman di wajahnya Kalau begitu saya akan menunggu kabar baik dari saudara Xing Yuan Hanya setelah pemuda itu pergi Xing Yuan berdiri dan menghela nafas Menghadapi usulan gubernur kota Yuqi ini dia merasa sangat pusing Saudara Xing Yuan apa yang membuatmu kesal? Anda sudah menjadi dewa surgawi seorang ahli hebat mengapa anda malah tertekan? Di sampingnya Xi Yun bergumam Xing Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum Bagaimanapun juga kita tinggal di kota Yuqi Kita tidak bisa terlalu menyinggung gubernur kota Yuqi Hanya saya tidak ingin pergi dan menjadi salah satu tentara kota Yuqi Tempat yang paling saya ingin kunjungi adalah kota kabut Kota kabut Mata Xi Yun langsung bersinar Kota kabut itu dari teman baikmu Qin Yu Tuan Qin Yu benar-benar luar biasa Aku pernah mendengar tentang keributan besar yang disebabkan oleh pertempuran di luar kota kabut Dua God Kings agung dari kota hukuman guntur terbunuh Selanjutnya Tuan Qin Yu yang telah membunuh mereka Sekarang ada banyak orang yang ingin memasuki kota kabut dan menjadi bawahan Tuan Qin Yu Keamanan yang akan mereka terima adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan lagi Efek kematian 2 Great God Kings benar-benar besar Pertempuran yang mengguncang dunia itu dengan cepat disebarkan melalui alam ilahi oleh orang lain Seperti keributan yang hebat semua orang yang memperhatikan kota kabut mengetahui tentang masalah ini Banyak dewa surgawi telah bersiap untuk bergabung dengan kota kabut Jadi di hari-hari ini ada dewa surgawi yang datang untuk bergabung dengan kota kabut secara berurutan Ayo pergi ke kota kabut Zhiyun menyuarakan persetujuannya berulang kali Dari sudut pandang Zhiyun, Qin Yu kuat dan juga memiliki hubungan persahabatan dengan mereka Jadi pergi ke kota kabut secara alami lebih baik daripada pergi ke tempat lain Baik, ayo segera berangkat Jika kita terus tinggal di sini akan ada lebih banyak hal yang bermasalah Zhiyun berdiri dan memutuskan untuk segera berangkat Zhiyun dan Zhiyun sangat cepat dalam gerakan mereka Setelah mereka merapikan tempat tinggal mereka Mereka segera meninggalkan tempat tinggal mereka dan melanjutkan berjalan menuju arah penyampaian kota Yuqi Zhiyun kamu harus tahu bahwa Qin Yu berasal dari alam abadi dan iblis kan Saat di jalan Xing Yuan bertanya kepada istrinya sambil tersenyum, bagaimana dengan itu Zhiyun menatap suaminya Sejauh yang saya tahu banyak dewa surgawi yang datang dari alam abadi dan iblis telah berlari ke kota kabut Misalnya ada tiga raja iblis bermata ungu di luar kota Yuqi dan sejumlah kecil dewa surgawi dari alam bintang gelap kita Mereka semua telah pergi ke kota kabut Begitu kita sampai di sana itu akan sangat hidup Xing Yuan berkata sambil tertawa Setelah berada di alam ilahi begitu lama, Xing Yuan mengenal banyak orang Misalnya dia mengenal ahli senior dari alam bintang gelap Dalam sejarah para ahli alam bintang kegelapan orang terkuat hanyalah dewa surgawi tingkat tinggi Belum ada satu orang pun yang berhasil menjadi God King Bagaimanapun itu benar-benar terlalu sulit untuk menjadi seorang God King Itulah alasan mengapa hanya ada sedikit God King Saudara Xing Yuan bukankah itu Hou Fei? Ziyun tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berkata Bagaimana mungkin, Hou Fei seharusnya berada di kota kabut Saat dia mengatakan itu Xing Yuan juga melihat ke lokasi di mana Ziyun menunjuk Begitu dia melihat ke atas dia terkejut Di kejauhan Hou Fei berjubah kuning sedang menemani dua gadis Dia bahkan akan mengikuti kedua gadis ini Dia tertawa dan mengobrol sambil Hou Fei dia mengikuti gadis-gadis Xing Yuan kaget Saudara Xing Yuan jangan repot-repot mencari lagi Dia sudah pergi Mari kita pergi ke kota kabut dulu dan bertanya pada Hou Fei tentang hal ini saat kita bertemu dengannya lain kali Ziyun tersenyum Di jalanan kota Yu Chi, dua gadis yang berjalan bersama dengan Hou Fei yang satu mengenakan gaun merah dan yang lainnya mengenakan gaun ungu Gadis berpakaian ungu itu sangat cantik dan menarik Sedangkan untuk gadis berpakaian merah dia memiliki ekspresi sedingin es di wajahnya Huang Yu kecil dari apa yang kamu katakan sepertinya kakakmu sangat luar biasa Kata gadis berpakaian merah dengan ekspresi dingin dengan nada mengejek Hou Fei memiliki ekspresi yang sangat percaya diri di wajahnya Tentu saja, ketika kalian berdua bertemu dengan kakak laki-laki saya anda akan mengerti betapa menakjubkan kekuatannya Kakak laki-laki Huang Yu kakakmu itu luar biasa Gadis berpakaian ungu itu berkata dengan ekspresi yang sangat bahagia Hou Fei tersenyum puas Tentu saja, lihat saja siapa saya Huang Yu Pada tahun-tahun ketika Hou Fei meninggalkan rumah mistik ungu Sejak dia bertemu dengan sepasang saudara perempuan ini dia mulai mengikuti di belakang mereka Kedua gadis ini tidak menyukai Hou Fei dan tidak mengusirnya Hou Fei, Hei Yu, dan Qin Yu tiga nama mereka karena hubungan Qin Yu Banyak orang di alam ilahi telah mengetahui nama mereka Selanjutnya karena rahasia Hou Fei dia sengaja menyuarakan nama palsu Huang Yu Dia awalnya ingin menyebut dirinya Huang Yu untuk mencocokkan Qin Yu dan Hei Yu Namun kedua gadis itu hanya memanggilnya dengan Huang Yu Jadi Hou Fei hanya bisa membiarkan dirinya disebut Huang Yu Sis Zixia jangan biarkan dirimu tertipu oleh orang yang licik dan bermulut berminyak ini Saya rasa dia kemungkinan besar membual Jika saudaranya benar-benar kuatuan istana kita pasti tahu namanya Little Huang Yu beritahu kami nama kakakmu Kata gadis berpakaian merah dengan ekspresi dingin Hong Yun, Zixia kakakku telah menyuruhku untuk tidak memamerkan namanya kepada orang lain Saya juga telah memutuskan untuk tidak bergantung pada kakak laki-laki saya Dan hanya mengandalkan diri saya sendiri Kata Hou Fei sambil mengangkat kepalanya Sepertinya kamu cukup percaya diri Kata Hong Yun Zixia dengan ringan mendorong Hong Yun Kakak Hong Yun jangan berkata seperti itu Kekuatan kakak Huang Yu cukup bagus Beberapa waktu yang lalu dia dengan mudah mengalahkan dewa surgawi tingkat rendah Apa yang bisa dilakukan oleh dewa surgawi tingkat rendah? Jika dia memiliki kemampuan maka mari kita lihat dia mengalahkan dewa surgawi tingkat tinggi Hong Yun tidak peduli sedikit pun Bahkan jika mereka adalah dewa surgawi tingkat tinggi mereka masih hanya dewa surgawi Jika anda berhasil menjadi God King maka saya Hong Yun pasti akan memandang anda Huang Yu kecil Jadi apakah anda seorang God King? Hou Fei langsung merasa tidak berdaya Tidak, Hou Fei tampak sangat putus asa Segera setelah itu mata Hou Fei berbinar dan berkata Namun suatu hari aku pasti akan mencapai level God King Suatu hari, semua orang tahu bagaimana mengucapkan kata-kata itu Hong Yun berkata dengan jijik Hou Fei mengutuk dalam amarah dalam hatinya Namun dia tidak berani menunjukkan itu di wajahnya Sejak pertama kali melihat Zixia dia telah jatuh cinta padanya Hanya Hong Yun ini dingin seperti es Jika bukan karena Zixia bagaimana mungkin aku akan terus mentolerirmu Sial aku sudah menghancurkanmu dengan tongkatku Hou Fei terus mengutuk di dalam hatinya Wang Yu kecil kami berencana untuk makan sekarang Pergi dan atur itu Kau tahu apa yang sis Zixia dan aku suka makan Hong Yun menunjuk ke restoran di depan mereka dan berkata Hou Fei segera menjawab Tolong tunggu sebentar Saat dia mengatakan itu Hou Fei bergegas ke restoran Hong Yun dan Zixia juga masuk ke restoran Suk biji teratai naga perak Suk tahu kuning croker Hou Fei ini memesan didangan dalam jumlah besar dengan terampil Adapun Hong Yun dan Zixia mereka duduk di pinggir Ekspresi wajah Hong Yun masih dingin Dia bahkan sesekali melihat ke Hou Fei Adapun Zixia dia terus-menerus menatap Hou Fei Tatapannya dipenuhi dengan kebahagiaan Fei Fei Anak antara aku dan kakak Lier akan segera lahir Mungkinkah Anda masih belum berencana untuk kembali Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Hou Fei Hou Fei terkejut Dia menjadi tercengang Segera setelah itu dia menunjukkan ekspresi ekstasi Hanya setelah itu dia melihat ke arah Zixia tanpa daya Dia tidak ingin berpisah dengan Zixia Tapi anak kakak laki-lakinya akan segera lahir Zixia, Hong Yun aku harus kembali dulu Hou Fei berkata tanpa daya Zixia dan Hong Yun sama-sama terkejut Terima kasih sudah menonton Lanjut di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton